Intro Untuk pembuatan galah Alat-alatnya yang diperlukan adalah Di sini ada besi Besinya bisa disesuaikan dengan selera Ini besinya saya ambil Ukuran 6 atau 6 mili Sudah saya bentuk Ukuran besinya itu sesuai dengan ukuran yang kita inginkan Besarnya ukuran atau lingkaran nanti untuk buat galah Di ujungnya ini adalah nanti untuk sebagai pemegang Sebagai pemegang pada saat kita nanti memasang pada batang galahnya Selanjutnya ada di sini Siapkan jarum Siapkan jarum beserta talinya Kemudian di sini ada gunting Kalau saat nanti diperlukan Ada kain bekas Kain bekas ini Saya ambil ya Saya manfaatkan dari sisa-sisa Atau yang ada saja ya bahannya yang ada untuk membuat galah Fungsinya nanti adalah di sini untuk membuat keranjang Keranjangnya saya ganti dengan bahan bekas Yaitu kain bekas di sini Tata caranya adalah kita di sini Pertama Kita ikatkan dulu di sini sebagai Untuk mempikkan atau Supaya tidak bergerak ya Seperti ini Kemudian ujungnya juga Boleh sekali lagi Kalau misalnya kurang kencang Boleh seperti ini Kemudian kita gunting Satu lagi di sini Pakainya boleh ya Simpul pramuka ya Simpul pramuka seperti ini Kita ikatkan Sebagai pemegang Pakai tali simpul pramuka Mungkin teman-teman sudah Pernah diajari Cara bagaimana Menyimpul pramuka Atau mengikat tali pramuka ya Seperti ini Nah Supaya tidak bergerak Setelah itu Ujungnya Ya dimasukkan ke dalam Rubang jarum ini Seperti ini Kita buat Agak kecil Diblintir Agar supaya Lebih kecil seperti Tali tambang Kalau misalnya teman-teman Tersedia di rumahnya Ada tali tambang yang kecil Bisa dipakai Atau benang ya Benang yang lebih kuat Tidak apa-apa Saya memanfaatkan ini Dari barang-barang bekas Bekas pakai Diblintir seperti ini Sampai Seperti Tambang kecil Kemudian kita mulai Merajut Atau menyulam Mengikat Dari Kain ini Kain ini Kita bantu pegangin Ini Pakai kaki satunya lagi Cukup keras ya Cukup keras ya Sekali Kain ini Mereka cara mengikatnya disini ya lurus ini posisi lurus kemudian kita masukkan kita jahit ya kemudian ini masukkan ke sini ya jadi bukan langsung di jahit begini tapi di sini sebagai nanti untuk mengikat nah seperti ini mau lebih dekat atau lebih untuk jahitan berikutnya juga boleh nah saya menjahit di samping yang sudah jahit ini tujuannya adalah untuk sekalian mengikat mengikat jahitan atau membuat simpul agar supaya pada salah satu jahitan itu lepas, ini tidak terlepas jadi karena sudah mengikat, sudah menyimpul terus kita lakukan sampai sekeliling ini ya sampai penuh jadi kain ini kita jahit di sekeliling lingkaran dari besi ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah setelah selesai bagian atasnya kita jahit seperti ini ya selesai lingkaran ini selamat menikmati kita jahit di bagian sebaliknya kita balik seperti ini nah kita nanti jahit kembali ya jahit kembali bagian yang belum terjahit seperti ini nah galanya ini sudah jadi galanya sudah jadi ini sudah saya jahit semua seperti ini tinggal beberapa langkah ya langkah berikutnya adalah yang paling penting disini kita membuatkan untuk pengait ya jadi pada saat dikait nanti buahnya bisa terkait dan masuk ke sini caranya seperti ini kita buatkan pengait ya bentuknya nanti seperti ini bentuknya seperti ini jadi kita bikin kita bikin pengait seperti ini kita ikatkan ya kita ikatkan biar disini tengah-tengah ya posisinya disini kira-kira tengah-tengah posisi tengah-tengah kita masukkan sini posisinya kira-kira tengah-tengah ini sini sampingnya ya nah ujung yang satunya masuk ke sini ujung satunya masuk ke sini kita ikatkan ikatkan kembali ya kita ikatkan kembali sini masukkan dikatkan secara penting kemudian di ujung sini kita ikatkan lagi ya supaya nanti ini tidak tertarik kesana disini kita kasih pegangan minta »nanti« ''sini''sini'' dan «sini''sini'' nah setelah sudah jadi ini diberi pengait seperti ini berbentuk segitiga selanjutnya kita siapkan galah ya tongkat galahnya ini tongkat galahnya dari bambu kemudian kita ingatkan ke sini siapkan tali pengikatnya tali pengikatnya boleh dari apa saja nah saya siapkan tali pengikatnya dari karet ya kita ikatkan dari karet seperti ini kita ikatkan ya yang kencang kita ikatkan yang kencang biar nanti pada saat pengunduhan buah tidak terlepas seperti ini tali karet ini ya walaupun kelihatan tipis tapi sangat kuat dan elastis ini kita terus ya sampai secukupnya yang kira-kira bisa menjaga mempertahankan dari galah ini ya jadi setelah kita sudah jadi kita akan coba untuk mempraktekannya ini sudah jadi ya sudah jadi nah seperti ini ada cukupnya kita praktekkan kita akan coba untuk mempraktekannya selamat menikmati